Intro Dalam buku, Tragedi Nasional Percobaan Kup G30 SPKI di Indonesia Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh Banyak menceritakan kronologi percobaan kudeta yang dilakukan komplotan gerakan 30 September pimpinan Letkol Untung Syamsuri pada awal Oktober tahun 1965 Waktu itu, sejak dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Batalion para 454 Banteng Rider di bawah pimpinan Wadenyen Kapten Kuncoro sudah-sudah menempati posisi di sisi utara dari medan tersebut yaitu di depan istana dan markas besar Angkatan Darat sementara itu, pasukan Batalion para 530 menduduki sisi selatannya pos komando batalion tersebut berlokasi dan kaki monumen nasional yang menjulang di tengah-tengah medan tersebut dua pasukan ini diperalat komandannya masing-masing untuk mendukung gerakan 30 September sementara itu, Kapten Suradi dan anak buahnya dari Brigif 1 Kodam Jaya telah menduduki pusat-pusat vital di ibu kota di antaranya stasiun radio Ereri di Medan Merdeka Barat dan pusat telekomunikasi di Medan Merdeka Selatan dari stasiun radio tersebut disiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September dan melalui pusat telekomunikasi seluruh hubungan telepon di ibu kota dimatikan kecuali yang menghubungkan koti atau komando operasi tertinggi sekitar pukul 4 pagi Kapten Kuncoro, Wakil Komandan Batalion 454 datang mencari Mayor Bambang Supeno Komandan Batalion 530 menurut rencana komplotan gerakan 30 September Mayor Bambang Supeno bersama Letnan Kolonel Heru Atmojo dan Mayor Sukirno Komandan Batalion 454 diperintahkan untuk menjemput Presiden dan mengantarkannya ke pangkalan udara Halim mereka menyertai Brigjen Suparjo yang ditunjuk sebagai ketua delegasi sebelum Mayor Bambang Supeno berangkat Komandan Yon 530 ini memberikan perintah keras kepada para komandan di bawah pimpinannya untuk tetap berada di pos masing-masing dan tidak menuruti perintah siapapun juga kecuali yang datang dari dirinya sendiri sementara itu sekitar pukul 7.20 pagi stasiun radio menyiarkan pengumuman pertama dari gerakan 30 September pasukan-pasukan dari Batalion 454 dan 530 masih tetap menunggu di sekitar Medan Merdeka masing-masing mereka terbenam dalam fikiran serta perasaan sendiri-sendiri tanpa menyadari apa sebenarnya yang terjadi begitu pula mereka tidak tahu siapa gerangan musuh harus dihadapi untuk melindungi keselamatan Presiden pukul 9 pagi pada saat matahari telah bersinar terang-benderang dan lalu lintas di ibu kota mulai nampak sibuk pasukan-pasukan itu didatangi seorang kurir dari Komandan Brigade para 3 Kostrad yaitu Letnan Kolonel Sukresno kurir tersebut menyerahkan sepucuk surat yang ditujuan kepada Komandan Batalion 454 dan 530 yang berasal dari Komandan Brigade dengan isi yang pada intinya mengandung perintah kepada Komandan Batalion itu untuk melapor kepada Pang Kostrad yakni Mayor Jendral Soeharto di markas besar Kostrad yang terletak berseberangan di sisi timur bagian pusat Medan itu mengingat bahwa kedua Batalion 454 dan 530 bersama dengan Batalion para 328 Kujang dari Divisi Siliwangi berada di bawah Komando Operasional Brigade para 3 Kostrad maka panggilan dari Mayor Jendral Soeharto tidaklah merupakan hal yang luar biasa dalam keadaan normal setiap Batalion berada dalam daerah masing-masing di bawah Komando Divisi masing-masing pula namun Kostrad dapat menggerakkan Batalion-Batalion tersebut untuk tunduk di bawah Komandonya apabila hal itu diperlukan untuk kepentingan operasional strategis pada mulanya menurut Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh dalam bukunya para Wakil Komandan Batalion menolak untuk yang memenuhi panggilan Mayor Jendral Soeharto karena mereka telah mendapat perintah keras dari atasan langsungnya agar tetap berada di pos dan tidak mengindahkan perintah dari manapun juga kecuali datang dari Komandan-Komandan Batalion itu sendiri pada pukul 11 pagi kembali datang seorang kurir lain dengan berita yang sama tapi sekali lagi para Wakil Komandan Batalion menolak meninggalkan pasukan mereka untuk pergi ke Markas Besar Kostrad menghadap Pangkostrad namun pada pukul 2 siang Kapten Kuncoro Wakil Komandan Batalion 454 memutuskan untuk pergi saja ke Markas Besar Kostrad Kapten Kuncoro lalu mengajak Kapten Sukarbi Wakil Komandan Batalion 530 untuk pergi menyertainya kedua Wadenyen itu lalu pergi bersama-sama dan datang melapor pada Jenderal Suharto di Markas Kostrad Jenderal Suharto memberikan pengarahan kepada mereka mengenai apa sebenarnya yang terjadi dan latar belakang gerakan 30 September dimana mereka ikut terlibat di dalamnya Majen Suharto lalu memerintahkan kepada dua Wakil Komandan tersebut agar segera memundurkan pasukannya dari Medan Merdeka dan membawa ke Markas Besar Kostrad setelah pembicaraan selesai kedua Wakil Komandan kembali ke pasukan masing-masing Kapten Sukarbi pada saat itu ditemani oleh Brigadir Jenderal Sabirin Mohtar yang dikenalnya sebagai atasannya di Jawa Timur di pos Komando Batalion Jenderal Sabirin Mohtar memberikan keterangan panjang lebar kepada Komandan-komandan bawahan dari Batalion 530 dan menjelaskan kepalsuan dari serangkaian tuduhan yang dilancarkan oleh Gerakan 30 September tentang adanya rencana menumbangkan pemerintahan yang sah oleh Dewan Jenderal Jenderal Sabirin juga menekankan kepada mereka untuk mematuhi perintah-perintah Komandan lapangan tertinggi yakni Jenderal Soeharto sebagai kelanjutannya pada pukul 4.30 petang hari Kapten Sukarbi memimpin pasukannya minus kompi B yang diperbantukan ke pasukan Pasopati menuju Markas Besar Kostrad lain lagi dengan Kapten Kuncoro Kapten Kuncoro bersama pasukan Batalion 454-nya tidak jadi datang ia dan pasukannya tetap berdiam di Medan Merdeka sampai malam hari kemudian karena tidak mendapat makan selama sehari penuh setelah itu Kapten Kuncoro memutuskan membawa pasukannya Hengkang ke pangkalan udara Halim untuk mencari komandan mereka Mayor Sukirno Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!